Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, oke? Kembali lagi dengan Anasaras Oke, di kesempatan ini kita mau Mau ngapain kita? Oke, sedikit bocoran ya Rencana kita mau membuat alat ukur poltase ya Dan untuk merakitnya, membuatnya, alat ukur tersebut ya Tidak perlu banyak bahan Dan di sini kita lihat ya, kita cek dan kita review apa saja bahannya Oke, di sini kita lihat ini colokan listrik atau input AC-nya ya Di sini Dan kita menggunakan kapasitor milar ya, dua Resistor, satu Dan ini Dioda ya Yang sudah kita seri paralel Empat biji Perakitannya seperti ini Oke Dan terakhir Ini Capitan buaya Yang sudah kita pasang kabel Merah dan hitam Ya Oke Untuk merakitnya Bagi teman-teman yang nonton video ini Kalau mau tahu Simak baik-baik ya Supaya tidak gagal paham Oke Kita lanjut Nah, pertama-tama Kita solder ya Kapasitor milar ini Ke inputnya ini Oke Kita pasang di sini ya Nah Sudah pasang Terus Kita tempelkan Kepada Dioda yang sudah kita seri Paralel Ini Kita pasang di sini Oke Dan input satunya Yang ini Kita pasang di sini ya Nah Oke Terus kita pasang kapasitor milar Ini Kita pasang Seperti ini Ini dipasang di sini Dan satunya kita pasang di sini Oke Kita pasang ya Oke Sudah kita pasang Terus kita lanjut Ke Resistor ini Kita pasang di bagian merah Kita pasang ya Nah Seperti ini Terus kita Sambungkan Di sini Di sini Nah Yang hitam Kita pasang di bagian sini Oke Nah Seperti ini ya Perakitannya Simpel dan mudah ya Oke Ini inputnya Sini Dan ini Untuk outputnya Oke Untuk pengetesannya Kita bahas Di video yang akan datang Oke Makanya ya Bagi teman-teman yang Tidak mau ketinggalan Di video terbaru Atau yang akan datang Jangan lupa Subgrade, like, komen, dan share ya Supaya tidak ketinggalan Video yang akan datang Oke 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 Saya rasa cukup ya Video hari ini Semoga ada manfaatnya